Lah kalau sekarang NU nggak boleh dekat-dekat kemarau, gimana ini ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah, kita nggak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti, ini gimana ceritanya? Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek Umarok. Ya belakang ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan Umarok misalnya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Nah nanti kalau Umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya Umarok itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keakilan, peragamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi Umarok itu harusnya ulama. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini nggak boleh dekat dengan Umarok itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan Umarok. Yang nggak boleh itu kan kalau ada Sultan Zolem, lalu ada ulama yang datang kepada Sultan Zolem itu untuk kepentingan pribadinya sendiri. Itu yang nggak bagus. Tapi nantot ulama ini jama'inya, ini bukan pribadi-pribadi jama'inya. Kita punya tanggung jawab priayah kepada umatnya. Wah jadi nanti dikampanyekan KKNO, nggak boleh diikuti karena dekat dengan Umarok. Kalau gimana ceritanya ini, ini nggak benar sama sekali. Bahkan nantot ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban, berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan Umarok maupun dengan Ro'iyah. Karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah ini penting ditegaskan ya. Jadi omongannya mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan Umarok harus di jauh itu nggak bisa diterima. Nanti Bip Ali tolong salam saya kepada Bip Taufik Asikaf ya. Jadi nggak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU nggak boleh dekat-dekat Umarok, gimana ini ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita nggak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti, ini gimana ceritanya? Nah kalau kau pengen dekat juga, yang lain mari saya antarkan. Nggak apa-apa. Nah ini adalah lawasan nabat ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Nah ini adalah lawasan nabat ulama. 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 Nah ini adalah lawasan nabat ulama.